Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini kita akan membahas Dan membandingkan mana sih yang lebih baik Endak lantai atau peningkat lantai 2 Menggunakan kalsi fuller 20 versus panel lantai Nah disini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Beserta harga yang dikeluarkan Nah teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan rumah teman-teman ya Nah yang pertama yang akan saya bahas yaitu kalsi fuller 20 Nah apa sih itu kalsi fuller 20? Nah kalsi fuller 20 adalah pampuan fiber semen penutup lantai dengan ketebalan 20mm Yang digunakan untuk aplikasi ruangan dalam pada rumah, apartemen, dan bangunan-bangunan umum dengan beban yang besar Kalsi fuller 20 diaplikasikan dengan memasang skrup kalsi crew FL pada rangka baja Nah untuk rangka bajanya disesuaikan dengan beban hidup di parameter lainnya Nah kemudian kalsi fuller 20 juga dapat digunakan untuk mezenine, ruangan tambahan, dan lain-lain dengan persiapan konstruksi yang lebih cepat Nah keuntungan dari menggunakan kalsi fuller 20 adalah beban struktur lebih ringan, sistem pemasangan mudah, bersih, fleksibel, dan tahan terhadap keempat Jika digunakan untuk lantai dengan beban besar, kalsi fuller 20 halus dilapisi dengan adukan semen dan kawat ayam sebelum ditutup dengan keramik Atau juga bisa menggunakan wear mesh dengan ukuran 2 mm Kemudian bisa juga menggunakan karvet lantai vinyl, parket agar tidak terjadi gesekan atau benturan Pada modul 600 x 1200 mm, instalasi kalsi fuller 20 dapat menahan beban merata hingga 800 kg Nah kemudian untuk keunggulan, yaitu 100% bebas asbest, kemudian tahan air, kemudian finishing bisa bervariasi menggunakan keramik, vinyl, ataupun menggunakan karvet Kemudian tahan terhadap rakyat Dan tentu saja yang terakhir yaitu tahan gempa Nah sekarang kita masuk ke dalam tahap 5 tahap pemasangan lantai kalsi fuller Nah tahap yang pertama yaitu sebelum melakukan pekerjaan, selalu temukan keselamatan kerja, yaitu menggunakan safety untuk pekerja Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan rangka, pastikan rangka yang digunakan sesuai dengan tipe bangunan Ketinggian dan fungsi bangunan, ikuti tabel panduan dalam pemilihan jenis rangka sesuai jenis balok dan finishing yang digunakan Jarak antarangka yang direkomendasikan adalah 600 x 1200 mm Yang ketiga yaitu lapisi rangka dengan rubber strip atau kare peredam Kemudian yang keempat yaitu pasang kalsi fuller di atas rangka yang telah dirakit Jarak antar papan dengan dingding di briget atau nat 8 mm Jadi tidak boleh menempel dindingnya Lakukan penyekrupan sesuai jarak yang sudah ditentukan Di bagian tepi jarak maksimal 200 mm dan di bagian tengah jarak maksimal 300 mm Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai harga dan ukurannya Nah menurut brosur resminya harga kalsi fuller 20 sekarang mencapai 553.000 rupiah per lembar Nah untuk ukurannya sendiri yaitu kalsi fuller 20 dengan ukuran tebal 20 mm Dengan lebar 1200 mm dan panjang 2400 mm Nah demikian sudah saya bahas tentang kalsi fuller 20 ya Tentang ukuran, harga, serta kelebihan Nah sekarang kita masuk untuk pembahasan dak lantai menggunakan panel lantai Nah untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai panel lantai Nah panel lantai adalah beton ringan yang dibuat menjadi lembaran panel Nantinya lembaran panel ini dipasang di dasar rumah untuk menjadi lantai Nah material ini terbuat dari pasir, semen, bandor ulang, kapur, jipsum, pasta aluminium, dan agen air reasi Nah sebelum dikemas panel terlebih dahulu dipotong dalam beberapa bagian Nah biasanya panel diproduksi secara terpisah dari lokasi pengerjaan proyek Nah banyak orang memilih menggunakan material ini karena membuat proses pengerjaan kontruksi lebih cepat Disamping proses pengerjaan lebih cepat, kekuatan baterai ini sama dengan beton konfesional Nah selanjutnya untuk pengaplikasiannya Untuk proses penerapan panel ini di sebuah konstruksi bangunan relatif cepat Langkah pertama adalah pemberian perkat pada tumpuan dan sambungan antar panel Atau balok atau kolomna Ada dua alternatif yang dapat dijadikan tumpuan panel yaitu balok baja dan balok beton bertulang Nah kemudian beberapa panel yang telah dipotong secara rata diletakkan sejajar di area yang akan dijadikan lantai Lalu letakkan besi pada celah panel dan ikatkan besi tersebut pada angkur Setelah itu isi celah panel antar panel dengan semen Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan untuk biaya proses pemasangan panel lantai Nah untuk biasanya proses panel lantai ini dihitung berdasarkan meter persegi Nah sekarang kita ambil contoh Untuk material panel lantai dengan harga Rp2.650.000 Untuk jumlah 1 meter kubik atau sama dengan 8 meter persegi Kemudian untuk groting Dua shak harga Rp120.000 per shak jadi total Rp240.000 Kemudian besi 10mm Jumlahnya 4 lajur Perlajur Rp60.000 jadi total Rp240.000 Kemudian lokas tukang 8 meter x Rp75.000 per meter Jadi total Rp600.000 Kemudian sewa alat 1 meter x Rp20.000 jadi total Rp20.000 Nah jadi total biaya 1 meter kubik panel lantai Sama dengan 8 meter persegi yaitu Rp3.750.000 Nah sekarang kita hitung untuk per meter persegi Ya jadi harga panel lantai dibagi per meter persegi Jadi Rp3.750.000 dibagi 8 meter persegi Jadi hasilnya Rp468.750.000 per 1 meter persegi Nah demikian untuk pembahasan video kali ini Mengenai kelebihan dan kekurangan kalsifur dan panel lantai Nah setelah menutup video ini Silahkan teman-teman berdikat sendiri ya Dan sesuaikan dengan kebutuhan pembangunan rumah Atau bunian teman-teman semua Nah kembali lagi kepada selera dan kebutuhan Untuk bunian teman-teman semua Nah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!